Halo teman-teman, gimana nih sejauh ini puasanya baru berjalan semingguan ya Hari ini aku mau minta kalian temenin aku untuk bikin balet jurnal aku bulan April Seperti biasa aku mau outline-nya akan pakai Pigma Micron Grab 1 Bulan April ini aku akan bikin temanya Alala Garden Jadi sekarang aku tuh lagi bikin kayak pagernya gitu Terus aku mau bikin kayak semen gitu sebenarnya Tapi karena ada si lebah nanti disitu jadinya kayak jar of madu gitu ya Tapi sebenarnya itu kayak saknya semen gitu loh maksudnya Seperti biasa aku ngegambarnya atau ngedudolnya tuh super gampang banget Tapi kalau kalian ngerasa video ini terlalu cepat Kalian bisa aja ngelambatin speednya ya Atau saat kalian ngikutin bisa kalian pause-pause aja videonya Setelah ngegambar kita masuk ke pengarnaannya nih Hari ini aku mau pakai toolsnya pakai Tombow, Koi dan juga Snowman Brush Pen Untuk warna-warnanya nanti aku taruh di description box ya Tapi ini tuh kayak lebih ke ijo, coklat dan orange gitu deh vibesnya Nah buat kamu juga yang penasaran aku beli di mana Surplisenya bisa kalian cek juga di description box Nanti setelah nonton videonya sampai habis Lanjut yuk kita move on ke monthly spreadnya Nah sekarang aku lagi gambar kotak-kotak kalendernya Untuk penulisan Aprilnya aku ambil dari warna hijaunya Tombow Brush Pen Kodenya nanti aku taruh di description box ya Dan pakai border box-box gitu Pakai Pigma Micron Grab 1 Tapi sepi ya Jadi aku warnain lagi pakai warna hijau tua Saatnya dikasih hari Ini pakai stiker harinya dari Your Cuties Terus aku kasih tanggal pakai gel pen dari Joico Row Gel Kita lanjut ke weekly spread yang pertama Aku tuh mau bikin ala-ala sekop gitu Nah cara bikinnya tuh gampang banget Tinggal kalian ikutin aja yang di video Dan jadi deh Untuk yang kedelapannya Aku mau tulis ada quote-nya gitu Pewarnaannya nih aku pakai Koi Coloring Brush Pen Dan juga Snowman Brush Pen Warnanya pastel Super cantik banget Gak lupa aku kasih stiker hari Dan tanggalnya Tanggalnya juga aku dapat dari Your Cuties ya Pokoknya semua surprise yang aku pakai hari ini Semuanya ada di description box Dan aku mau ngingetin kalian Mari kita growing in garden Selesai weekly spread yang pertama Kita lanjutin ke yang kedua Nah yang kedua ini juga gak kalah simpelnya Aku mau bikin kayak ala-ala pager gitu Nah box tengahnya itu yang buat aku tulisin Aku juga bakal ngewarnain ini Supaya keliatan jadi gemes Oh iya gak boleh banget nih Lupa dihariin dan ditanggalin Kenapa? Karena aku tuh kalo ngisi bujo Kadang suka lupa Ini hari apa? Tanggal berapa? Maklumin aja Anaknya kebanyakan di rumah Kita lanjut ke minggu ketiga yuk Nah disini Aku mau bikin spreadnya itu Gambar wortel Yang gemes banget Tapi aku mau kasih kelinci kecil di bawah-bawahnya Untuk membatas antar harinya Tadinya mau aku kasih border atau outline Tapi kayaknya aku kasih warna aja deh Supaya gak terlalu mencolok Kita hariin dan tanggalin Dan kita lanjut ke spread terakhir bulan April Untuk spread terakhir bulan April ini Atasnya tuh aku mau kasih tanaman-tanaman Yang biasanya tuh ada di garden Maklumin aja ya guys Kalo misalnya agak spiko gitu Karena seperti biasa Aku gak pake script nih Nge-voice overnya Supaya kayak ngomong sama kalian banget gitu Di bagian bawahnya Aku bikin kayak setengah lingkaran gini Alias itu sebenernya pager ya Jadi kayak cuma di garis-garis doang gitu Gampang banget Terus ngewarnain sesuai dengan tanemannya Tau lah ya itu tanaman apa Benernya di doodle kali ini itu Semua terinspirasi dari stikernya Your Cuties Dengan tema sama Growing in Garden Kalo kalian penasaran Nanti kalian bisa cek linknya di description box ya Sekarang setelah aku selesai ngewarnain Aku bakal ngasih hari Dan bakal juga ngasih tanggal Dan selesai juga Weekly Spread aku yang terakhir Sip sebelum videonya selesai Mari kita lihat final setupnya yuk Oke video aku hari ini sampai sini dulu ya Terima kasih kalian yang udah nonton sampai akhir Semoga semuanya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video lainnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax